KBM Tetap Muka KBM Terbesar Asal Jawa Barat, Paguyuban Pasundan belum mewajibkan seluruh sekolahnya, baik tingkat dasar hingga SMA dan SMK, untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka sesuai instruksi pemerintah yang rencananya akan dimulai awal bulan Januari 2021. Kebijakan tersebut diambil lantaran pihak Paguyuban Pasundan tidak ingin mengambil resiko dan rentannya penularan COVID-19 yang hingga kini masih terus bertambah. Meski demikian, pihaknya pun akan melihat terlebih dahulu status COVID-19 di lokasi sekolah berada. Jika dalam status zona hijau, maka pihak sekolah diperbolehkan melakukan kegiatan belajar-mengajar atau KBM Tetap Muka, namun jika berstatus zona merah, sekolah dilarang untuk melakukan KBM Tetap Muka. Jika tidak ingin mengambil resiko, menyelamatkan anak itu jauh lebih penting juga. Banyak masalahnya kita harus berkumpul, kita semua berkonstribusi, terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan ini yang masih diabaikan. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan berencana akan kembali melakukan proses pembelajaran Tetap Muka mulai di tengah pandemi COVID-19 awal bulan Januari 2021 mendatang.